Ya, baru selesai hujan, ini sekarang kawasan kantor DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Biasa disebut Rumah Biru alias Gedung Biru, di sebelah kiri. Sedangkan yang di depan sana ada Tugu, Tugu Tiga Raja. Tiga Raja yang mewakili tiga kevetoran Kabupaten Timur Tengah Utara, Biboki, Isana, dan Mio Mavo. Ya, teman-teman, selamat sore sambil menikmati pemandangan sore hari setelah hujan di kota Kefa Menanu di tengah pulau timur NTT. Kota, salah satu kota yang berbatasan dengan negara Timur Leste. Kami dari Indomore Channel Akan membagikan sedikit pengalaman atau resep dari kami bagaimana caranya merubah polar gandum Sebagai pakan ternak Dari kurang bergisi menjadi sangat bergisi Ya, teman-teman Pada akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini Polar gandum sudah begitu sangat terkenal di masyarakat Sebagai salah satu bahan-bahan ternak Polar gandum ini Berasal dari kulit gandum Bagian dalamnya Kalau bagian luarnya disebut brand Polar gandum Dari sisi gisi cukup bagus Kadar proteinnya 14,5% Tentu brand pasti di bawah Gisi polar gandum lebih bagus daripada dedak halus Karena dedak halus proteinnya hanya 12% lebih Biasanya teman-teman peternak memanfaatkan polar gandum Gandum untuk makanan ternak dengan cara diberikan langsung Jadi keluar dari karung Dicampur air Atau langsung diberikan kepada ternak Tetapi Teman-teman Supaya ternak cepat tumbuh Cepat besar, cepat gemuk, cepat jual Tahan terhadap penyakit Kalau hanya diberikan seperti itu Ya sulit Karena gisinya belum sesuai dengan kebutuhan ternak Terutama protein Semua ternak Kecuali ternak ruminansia Seperti sapi kerbau Kebutuhan protein Berkisah dari 18% Sampai dengan 20% ke atas Kalau polar gandum proteinnya 14,5% Berarti masih kurang Harus dinaikkan lagi dulu Supaya Sesuai dengan kebutuhan ternak Cara menaikannya Ini Gampang-gampang sulit Pada kesempatan ini ya Sambil Jalan-jalan di Kota Kefa ini Kami mau sampaikan kepada teman-teman Bagaimana cara Merubah atau menaikkan Protein polar gandum Menjadi Tinggi Sehingga sesuai dengan kebutuhan ternak Tidak sulit Cara yang paling gampang Dikombinasikan Dengan bahan pakan lain Yang Kadar proteinnya Sangat tinggi Nah biasanya untuk pakan ternak Bahan pakan yang kadar proteinnya Sangat tinggi Berupa tepung ikan Bisa juga Kedelek Kecang-kacangan lah begitu Tetapi Kalau kita di timur Khususnya kami di Kefa Nano ini ya Tepung ikan sulit Kedelek sulit Yang cukup mudah didapat Karena selalu ada di toko-toko Namanya konsentrat Jadi Kita kombinasikan Polar gandum Dengan konsentrat Konsentrat ini Proteinnya tinggi Mencapai 40% Nah gabungan dari konsentrat Dengan polar gandum ini Kita susun Bahan makanan baru Atau langsung Dengan target Kadar protein 20% ke atas Pertanyaannya Butuh berapa kilo Konsentrat Dan butuh berapa kilo Polar gandum Gampang-gampang sulit Perlu putar-putar Putar-putar otak sedikit lah Kerja keras Cakar-cakar lah Cara cakarnya Pakai Sistem Uji coba Supaya Namanya uji coba Uji coba itu Bisa juga uji coba Sampai 3, 4, 5 kali Belum tentu Jadi Tapi supaya Uji coba Jangan terlalu Berlama-lama Nomor 1 Kita pakai asumsi Asumsi itu Kalau kadar protein Bahan makanan rendah Maka Jumlah dipakai ya Bisa banyak Tapi yang Tinggi Jumlah dipakai Pasti sedikit Yang kita mau pakai ini Konsentrat dan Polar gandum Dalam hal ini Nanti bahan yang berasal dari konsentrat Pasti sedikit Yang dari polar gandum Pasti banyak Berapa banyaknya Nah ini yang kita mau hitung Kita lakukan Uji coba Satu Misalnya kita mau membuat 10 kilogram Ransung Dari 10 kilo itu Kira-kira butuh berapa kilo Konsentrat Berapa kilo polar Kita Buat Uji coba Satu Ya Coba dulu Kita Pilih Konsentrat 3 kilo Gandum Polar gandum 7 kilo Apakah dengan 3 kilo dan 7 kilo ini Bisa menghasilkan Protein 20% Ke atas Nah ini Kita hitung sudah Pakai Hitungan Matematika Pakai kalkulator Atau pakai Excel Di komputer Atau cakar-cakar Pakai ballpoint Di kertas Silahkan Yang jelas Kita harus berpikir sedikit Ya Bisa bagai peternak Ya Pasti begitu Supaya kita bisa sukses Dalam berusaha Pertama kita hitung dulu Untuk Konsentrat Nah Hitung konsentrat Caranya gampang Kita pakai 3 kilo 3 kilo kali Kadar protein Konsentrat Yaitu 40% Jadi 3 kilo kali 40% Dibagi Jumlah Kilogram Ransum Yang akan kita buat 10 kilo Jadi 3 kilo kali 40% Dibagi 10 kilo Ya Hitung-hitung Pakai kalkulator Atau komputer Atau Cakar Pakai kertas Polpoi Pasti kita akan dapat Angka sebesar 12% Jadi kalau kita pakai 3 kilo Maka protein Yang berasal dari konsentrat Sebanyak 12% Nah 12% kan belum Belum mencapai Sesuai dengan kebutuhan Daripada Ternak Kita harapkan tadi Harus mencapai 20% Nah Tinggal hitung Kita hitung sekarang Lebih yang berasal dari Polar gandum Polar gandum yang dipakai 7 kilo 7 kilo Dikali kadar protein Polar gandum 14,5% Dibagi 10 kilo Jumlah bahan Yang dipakai Nah Ini sekarang kita masuk Pusat Kota Kefam Nano Kawasan Lampu Merah Atau kawasan Hotel Libero Atau kawasan Terminal Jadi 7 kilo Dikali 14,5% Dibagi 10 kilo Hitung-hitung Pasti kita akan dapat Angka Sebesar 10,15% 10,15% Sudah Sudah selesai Masih tinggal Tunggu satu langkah Setelah kita gabungkan Jumlahkan Tadi hitungan dari Konsentrat 12% Hitungan dari Polar gandum 10,15% 10,15% Kalau digabungkan Keduanya Dijumlahkan Kita dapat Angka 22,15% Nah Selesai sudah Perhitungan Jadi kalau kita Susun Ransum Menggunakan Dua bahan 7 kilo Polar gandum 3 kilo Konsentrat Akan Menghasilkan Ransum Atau pakan Dengan kadar Protein 22,15% Sangat Berisi tinggi Pakan yang Dijual di toko Itu ya Proteinnya Ada yang 16% Ada yang 14% Ada yang 21% Yang ini Langsung 22,15% Nah Pakan ini Sangat cocok Untuk Ternak Yang Masih Kategori Starter Atau masih Ya Mulai Berkembang Anak lah Begitu Starter itu Anak Masa anak Masih Balita lah Begitu Anak babi Bisa Ayam Bisa Itik Puyu Semua Bisa Anak sapi Bisa Pakain Kadar Proteinnya Sangat tinggi Nah ini Sekarang Kita masuk Di kawasan Tulip Kota Kefam Nano Yang Belok kiri Itu Menuju Kantor Bupati Timur Tengah Utara Belok Kanan Menuju Atembuah Kota Perbatasan Lurus 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 Menuju Nakan Perbatasan Timur Tengah Utara Dengan Timur Leste Ya Demikian Teman-teman Cara mudah Cara sederhana Bagaimana Menaikkan Gisi Polar Gandum Terutama Protein Dari 14,5% Menjadi 22,15% Dengan Cara Dikombinasikan Dengan Konsentrat Sehingga Menjadi Pakain Gisi Selanjutnya Teman-teman Kami akan Sajikan Kepada Teman-teman Bagaimana Cara Mengolah Pakain Aturansum Yang sudah Kita Buat Itu Yang tadi Bahannya Ada dua Polar Dan Konsentrat Apakah Setelah selesai Kita langsung Berikan kepada Ternak Atau Diolah dulu Kalau Pengalaman Kami Sebaiknya Diolah Dulu Diolah Dengan Cara Apa Yang paling Bagus Dengan Cara Fermentasi Kami akan Sajikan Pada Bagian Lain Dari Channel Kami Ini Silahkan Nanti Teman-teman Menonton Mencari Di Bagian Lain Dari